Karena ternyata ia ini berasal dari Indonesia Adapun untuk peserta tersebut bernama dan terbaru Toma disebutkan keluar dari grup tersebut Hai guys, I'm Sukim, welcome back to my youtube channel Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Oya Nagi Emi Yang merupakan peserta asal Indonesia yang mengikuti program survival produce 101 Jepang season ketiga Waduh, 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 nama lagi nih idol Jepang dari Indonesia Jadi penasaran sih programnya seperti apa dan siapa sih Oya Nagi Emi? Yuk teman-teman, mari kita kepoin bareng-bareng Oke, disini aku mau ngasih informasi dulu sama kalian tentang apa itu produce 101 Karena aku rasa ada beberapa dari teman-teman yang belum terlalu mengenal dengan program survival yang satu ini Tapi kalau seandainya teman-teman udah paham ya, monggo bisa di skip Produce 101 Jepang adalah acara survival yang mulai tayang tahun 2019 Dan merupakan spin-off dari serial televisi Korea Selatan, yaitu produce 101 Program ini pertama kali diumumkan pada bulan April tahun 2019 Sebagai produksi bersama antara Yoshimoto Kogyo dan CGENM Entertainment Selain itu, grup yang dibuat dari acara tersebut bersifat permanen Dan akan ditangani oleh Lafon Entertainment Lafon Entertainment adalah perusahaan manajemen dan hiburan Jepang Didirikan pada Mei tahun 2019 sebagai perusahaan patungan antara CGENM dan juga Yoshimoto Kogyo Sejauh ini sudah ada dua grup pemenang dari series tersebut Dan perlu diingat nih bahwa kedua musim sebelumnya itu merupakan edisi untuk pendebutan boy group Mengingat Aizuan cukup populer di Jepang saat aktif dulu Ini menjadikan produce 101 The Girls Jepang musim ini dikadang-kadang Akan menghasilkan kill group yang tak kalah bagus dan juga keren dari Aizuan Dan baru-baru ini adalah salah satu peserta dari acara tersebut Yang menuai sorotan dari netizen Indonesia Karena ternyata ia ini berasal dari Indonesia Ada pun untuk peserta tersebut bernama Oyanagi Emi Oyanagi Emi itu lahir pada tanggal 29 November tahun 2003 Berdasarkan profile yang memilih dari websitenya produce 101 Jepang Disebutkan bahwa Emi memiliki tinggi 156 cm Hobinya itu adalah ngedance dan juga shopping Untuk kalian khususnya adalah mengedip atau wing Diketahui lebih lanjut bahwa ia ini adalah belasaran Indonesia Jepang Ada pun untuk MBTI-nya adalah ASFJ Ini nih teman-teman yang paling menarik kalau kita bahas mengenai idol Kita bisa tahu bagaimana keperibadian mereka dengan melihat bagaimana MBTI-nya MBTI dari Oyanagi Emi kan ASFJ ya Terus ASFJ kayak gimana sih? Dari sebuah sumber disebutkan bahwa Kepribadian ASFJ merupakan kebalikan dari kepribadian INTP Setidaknya itu ada sekitar 6% populasi dunia Diperkirakan memiliki kepribadian ASFJ Kepribadian ini dikenal sebagai orang yang ramah Berhati lembut dan juga suka berteman Oleh karena itulah individu ASFJ mendapatkan julukan sang pengasuh Oh iya teman-teman untuk informasi ASFJ merupakan akronim dari Extrovert Sensing, Feeling, and Judging Dan berikut adalah bagaimana karakteristik utama dari keperibadian ASFJ Yang pertama hati mereka itu lembut teman-teman Umumnya orang dengan ASFJ sangat memikirkan bagaimana perasaan orang lain Sehingga sebisa mungkin memperhatikan ucapan dan tindakannya Agar tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang-orang di sekitarnya Kemudian mereka ini juga hangat dan ramah Jadi guys mereka itu sering digambarkan sebagai orang yang berhati hangat Dan juga seringkali menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri Keramahan mereka membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman Bergaul dengan ASFJ Makanya tak heran jika bagi mereka beradaptasi dengan lingkungan baru Adalah hal yang mudah untuk dilakukan Selain itu mereka ini juga suka menolong Hal itu dikarenakan mereka ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama Mereka itu sangat memperhatikan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya Inilah yang membuat keperibadian ASFJ suka membantu orang lain dengan tulus Bahkan mereka juga akan dengan senang hati mendorong orang di sekitarnya Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Selain itu mereka juga bisa diandalkan Baik itu dalam keluarga ataupun komunitas mereka Ini dikarenakan orang dengan keperibadian ASFJ memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi Dan berusaha memenuhi kewajiban mereka sebaik mungkin Karakter cacing mempengaruhi orang dengan tipe keperbedaan ini Mampu menyelesaikan tugas rutin dan membosankan dalam waktu yang singkat Selain itu mereka juga merupakan pengamat sekitar Secara alami ASFJ diarahkan untuk memahami orang lain Itu sebabnya mereka mahir dalam mendukung dan juga mengeluarkan potensi terbaik dari orang lain Orang-orang merasa tertarik untuk berinteraksi dengan ASFJ Karena mereka bisa dengan mudah membuat orang lain merasa nyaman dengan diri mereka sendiri Selain itu mereka juga gemar nih menghabiskan waktu bersama dengan orang lain Sebagai extrovert ASFJ suka nih menghabiskan waktu bersama dengan orang lain Untuk mendapatkan energi dari interaksi sosial Ada pun untuk kelebihan-kelebihan dari seorang ASFJ antara lain adalah Mereka itu sangat royal Kemudian mereka juga punya kerampilan praktis yang kuat Hingga mereka ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi Namun selain kelebihan tentu mereka juga punya kekurangan Ada beberapa kekurangan dari tipe keperbedaan ini Salah satunya adalah tidak fleksibel Dan mereka terkadang sulit keluar dari zona nyaman Well teman-teman jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi mengenai Oyanagi Emi Dan gimana nih berdapat kalian nanti langsung aja ya Sampaikan di kolom komentar Dan kalian tau gak sih guys bahwa saingan Oyanagi Emi itu gak main-main Ada banyak sekali gadis-gadis berbakat dan juga berpengalaman lainnya Yang mengikuti produs 101 Jepang musim ini Kita sebut aja kayak Sakurai Miu Sakurai Miu dulunya adalah mantan peserta Nizi Project Jepang Dan dia juga ikut angel nih dalam acara Girls Planet 999 di Korea Selatan Dan Miu diposisikan sebagai senter pada lagu pembuka acara survival ini Yang berjudul Live High Selain Sakurai Miu ada juga peserta lain Seperti Fujimoto Ayaka mantan peserta Girls Planet 999 juga Kemudian ada Kokoro nih yang merupakan personal girl group Korea Selatan Dan selanjutnya ada mantan member idol group asal Hakata SKT48 Kiyani Mizukami Rimika Wow 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 Saingannya memang tidak main-main teman-teman Jadi buat yang bisa voting-voting ya Dan untuk produs 101 The Girls Jepang season ketiga Tayang di Playpal Mule Minus setiap hari Kamis pukul 9 malam GST Dan juga bakal tayang di Youtube channel produs 101 Jepang Setiap hari Jumat pukul 9 malam GST Atau pukul 7 malam waktu Indonesia Barat Sebelum Oyanagami ada juga Nakamaru Toma yang juga mengikuti program survival produs 101 Jepang Buat yang belum tahu Nakamura Toma aka Iwayan Toma Laksana Nakamura merupakan idol kelahiran tahun 1998 Ia pada kali itu sempat menunjukkan publik terutama publik Indonesia ketika di tahun 2020 lalu dalam acara produs 101 Pada kali itu Nakamura Toma merupakan satu-satunya finalis produs 101 Jepang season kedua yang berasal dari Indonesia Dalam acara produs 101 season kedua Posisi akhirnya itu atau ranking Nakamura Toma yaitu pada posisi ke-20 Wih tinggi banget loh teman-teman Jadi untuk Toma ini melaju sampai ke babak final Namun saya gak bisa debut Diketahui lebih lanjut bahwa ia itu lahir di Bali dan berkebangsaan Indonesia Selain itu ia juga bersekolah di Indonesia Tepatnya di Bali dimana ia lahir dan ia tinggal Nakamura Toma diketahui pernah bersekolah di SMA Katolik Sovere di Bali Dan di saat SMA ia itu pernah menjadi ketua OSIS loh teman-teman Setelah sukses membuat namanya naik di acara produs 101 Jepang Akhirnya Nakamura Toma debut dalam sebuah grup Namanya adalah Okvet Ada pun untuk grup Okvet memiliki 8 member Selain Toma membernya itu ada Kosenoki, Kaiho, Otasun Shei, Yosuya Shinsuke, Takahashi Wataru, Kurita Kohei dan juga Kobo Rishu Semua anggotanya itu adalah mantan kontesan produs 101 Jepang season kedua teman-teman Dan terbaru Toma disebutkan keluar nih dari grup tersebut Wih sangat disayangkan banget sih Jadi guys berdasarkan informasi Pria kelahiran Bali Indonesia ini sempat menyatakan untuk Kiatus pada tanggal 21 April 2022 Hal itu dikarenakan ia didiagnosa mengidap adjustment disorder Dan harus mendapatkan perawatan serta terapi dari dokter Kayus adjustment disorder itu apa sih? Teman-teman adjustment disorder merupakan suatu gejala yang membuat penderitanya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perubahan dalam kehidupannya Biasanya gejala ini ditandai oleh stres berlebih akibat perubahan yang penuh dengan tekanan Setelah berkonsultasi dengan pihak dokter yang menangani Nakamura Toma akhirnya memilih untuk Hiatus dan fokus menjalani perawatan serta terapi dalam waktu yang hampir cukup lama Pada tanggal 7 Agustus 2023 kemarin Pihak Okpet mengatakan bahwa Nakamura Toma secara resmi telah keluar dari grup tersebut Alasan Nakamura Toma memilih untuk keluar adalah karena dirinya ingin melanjutkan kembali pengobatan Serta melakukan terapi yang saat ini ia jalani Pihak dari Okpet juga telah sepakat untuk menghormati segala keputusan yang telah diambil oleh Toma Dan di masa yang akan datang Okpet akan melanjutkan aktivitas dengan formasi 7 orang member Apapun keputusan yang telah dibuat kita berharap agar semuanya terus mendukung Serta memberikan semangat dan juga doa kepada Nakamura Toma Sehingga ia bisa mendapatkan kesembuhan supaya dirinya bisa kembali berkarir di dunia entertainment Dan guys berita tadi menutup berjumpaan kita talk hari ini Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya I'm sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah Goodbye